Intro Firmas Indonesia diprediksi akan semakin kuat menjalani jeda internasional di bulan Oktober. PSSI sedang mengebut naturalisasi Mesh Hilgers dan Eliano Reinders agar cepat bisa debot. Selain kedua pemain ini, pihak federasi kabarnya masih mencari bintang keturunan lainnya. Mauro Ziostra dan Jairo Reidwald dinumorkan sudah mengurus berkas naturalisasi. Selain itu, skuad Garuda juga bisa membidik Mailean Jimenez dan Jeremy Van Moolam. Siapa saja kah prediksi keturunan baru yang bisa memperkuat tim Nas Indonesia? Semakin kuat dipenuhi darah keturunan Tim Nas Indonesia harus membenahi skuadnya dengan memanggil para pemain keturunan. Baru-baru ini, PSSI berhasil meyakinkan Mesh Hilgers dan Eliano. Banyak netizen berharap kedua pemain ini bisa langsung debut pada Oktober nanti. Namun, Sintayong pesimis Hilgers dan Eliano bisa diturunkan saat melawan Bahrain dan Cina. Mas Hilgers dan Eliano kemungkinan besar nggak akan bisa bermain di bulan Oktober. Tetapi saya berharap mereka sudah bisa diturunkan di bulan November, ucap Sintayong. Namun, PSSI justru punya rencana kejutan untuk mempercepat naturalisasi Hilgers dan Eliano. Erick Thohir ingin kedua pemain ini bisa langsung debut kontra Bahrain dan Cina. Pasalnya, skuad Garuda dituntut bisa menyepu bersih kemenangan melawan dua negara ini. Menpora dan juga Mencesnek sudah meneretangani hal tersebut. Pak Jokowi juga akan tanda tangan. Nanti tinggal prosesnya di DPR saja. Semoga mereka bisa tampil di bulan Oktober, ucap Erick Thohir. Setelah Hilgers dan Eliano, PSSI mulai mencari darah keturunan baru untuk segera dinaturalisasi. Mauro Zyelstra serta Kevin Dix disebut paling dekat untuk segera diproses. Data Mauro Zyelstra sudah masuk dan sedang kami evaluasi secara detail. Kevin Dix juga masih dalam tahap komunikasi tapi belum menemui kesepakatan. Ungkap Arya Sinulingga. Mauro Zyelstra Sesuai dengan komentar Arya Sinulingga, Mauro Zyelstra masih terus dikejar PSSI. Timnas Indonesia memang terus membutuhkan amunisi tambahan di sektor penyerangan. Pasalnya, para striker skuad Garuda belum tampil maksimal saat menghadapi Australia. Rafael Struik yang menjadi tumpuan juga banyak dikritik karena masih kurang tajam. Rupanya striker ADO Dan Haq ini sedang mengalami cedera hingga harus ditarik keluar pada babak kedua. Mengenai Rafael Struik, dirinya mengalami cedera setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Alhasil dirinya harus digantikan di babak kedua. Untuk meringankan tugas Struik, PSSI diprediksi akan mempercepat naturalisasi Sistra. Secara statistik, pemain kelahiran Zandam ini tampil gacor di kompetisi U21 Liga Belanda. Sebagai ujung tombak murni, Sistra sudah mengemas 9 gol dari 19 pertandingan. Ex-akademi NEC Nitschmegen ini menyebut gaya mainnya mirip dengan Robert Lewandowski. Gaya bermain saya lebih seperti Robert Lewandowski atau Joshua Zierze. Saya suka bergabung dan membangun serangan bersama. Saya juga memiliki kualitas finishing yang bagus. Ucap Sistra Sang striker juga dikabarkan sedang menunggu paspor Indonesia yang diurus oleh PSSI. Alhasil naturalisasi pemain berdarah Sunda ini diprediksi akan terwujud dalam waktu dekat. Namun media Vietnam seperti Soha justru ketakutan dengan kabar naturalisasi Sistra. Mauro Sistra dinilai akan menjadi tambahan yang sangat berkualitas untuk tim nasi Indonesia. Vietnam harus memiliki konsentrasi tinggi untuk menghadapi Sistra jika dimainkan di ASEAN Cup. Jairo Ridwold Kemudian ada Jairo Ridwold yang kembali dirumorkan memperkuat tim nasi Indonesia. Gelandang kelahiran Harlem ini memang sudah lama tertarik membela squad Garuda. Media Football Premier dari Belanda menyebut proses naturalisasi Jairo sedang diurus oleh PSSI. Saya tahu Jairo Ridwold salah satunya dan sedang dalam proses. PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang menjadi WNI dan saya pikir itu akan terjadi. Tutur salah satu host media Football Premier. Jairo awalnya disebut gak akan bisa memperkuat tim nasi Indonesia. Pasalnya sang pemain sudah mempunyai tiga penampilan membela tim nasi Belanda. Namun ternyata Jairo masih berpeluang dinaturalisasi tim nasi Indonesia. Alasannya karena dirinya belum pernah tampil untuk squad The Orange di kompetisi level A FIFA. Alhasil Jairo masih berpeluang besar memperkuat lini tengah pasukan merah putih. Sebagai gelandang bertahan dirinya akan memainkan peran vital dalam taktik Sintayong. Jairo lihai memutus aliran serangan lawan dengan kemampuan defensifnya yang mumpuni. Sang pemain juga akan menjadi bintang grade A di lini tengah pasukan merah putih. Pasalnya squad Garuda terlalu sering mengandalkan Evert Jenner dan Tom Heide di sektor ini. Million Jimenez Selain Jairo Redwald, PSSI juga bisa mengincar Million Jimenez yang bermain di Liga Denmark. Gelandang Albrook BK ini punya keturunan Indonesia dari neneknya. Sebelum menghengkang ke Superliga Denmark, Million mengasah bakatnya di Akademi PSV Enovan. Sayangnya talenta pemain berdarah Madiun ini gagal menembus squad utama De Boren. Keputusan Million hengkang ke Albrook BK ternyata membuat karirnya melesat. Bersama squad De Rode, sang pemain sudah mencatatkan 8 penampilan di musim ini. Sebagai gelandang tengah, Million punya kemampuan teknik hingga visi yang mumpuni. Gelandang 176 cm ini juga piawai mengatur serangan dengan umpan-umpan ciamiknya. Bahkan pemain 21 tahun ini sempat disebut bakal menjadi regenerasi Frankie de Jong. Buktinya Million pernah beberapa kali dipanggil memperkuat timnas Belanda kelompok umur. Jika berhasil dinaturalisasi squad Garuda, pemain 21 tahun ini bisa menambah opsi di lini tengah. Million juga diprediksi bisa menjadi penerus Tom Heide sebagai jenderal lapangan tengah. Selain menjadi gelandang, ex-pemain Akademi PSV Enhofen ini juga sanggup mengisi banyak posisi. Dirinya pernah dimainkan sebagai sayap kiri bahkan menjadi back tengah. Sintayong diprediksi akan menyukai karakter permainan Million yang serba bisa. Sebagai informasi, Kosin memang sering memindah posisi bermain anak asuhnya seperti Nathan Joao. Yang berposisi asli sebagai back sayap kiri, pemain Swansea City ini sering dipasang menjadi gelandang. Jeremy van Molam Lili tengah squad Garuda juga bisa diperkuat oleh Jeremy van Molam. Pemain keturunan Belanda ini disebut bisa memperkuat pasukan merah putih karena punya darah Indonesia. Van Ullam sedang bermain untuk SC Kambur di divisi kedua Liga Belanda. Jika berhasil dinaturalisasi, pemain kelahiran Floredingen ini bisa diandalkan mengisi sektor gelandang bertahan. Pasalnya, squad Garuda masih terus mengandalkan Ivar Jenner dan Tom Hai. Padahal kedua pemain ini kurang cocok dipasang sebagai gelandang bertahan murni. Alhasil kedatangan van Molam diprediksi bisa menutup kekosongan di posisi ini. Bersama SC Kambur, pemain 25 tahun ini sudah bermain sebanyak lima kali di musim ini. Sejak di musim lalu, van Molam sudah menjadi andalan klub berjudul The Yellow Blues ini. Secara gaya permainan, gelandang 184 cm ini sangat cekatan dalam bertahan. Van Molam gak takut melepas tekel keras untuk menghentikan permainan lawan. Bahkan ex-gelandang Sparta Rotterdam ini berani melakukan pelanggaran demi memutus counter attack. Kemampuan van Molam ini bakal menguntungkan kosin saat timnas Indonesia ingin bertahan total. Sang pemain bakal fokus mengawal lini belakang di squad Garuda. Sementara Hai dan Janar bisa leluasa membantu serangan ke area pertahanan lawan. Namun untuk rumor, naturalisasi van Molam hingga saat ini belum terdengar. PSSI kabarnya masih ingin fokus memperkuat area penyerangan yang menjadi titik lemah squad Garuda. Dengan munculnya banyak rumor baru, akankah timnas Indonesia kembali mendapatkan bintang keturunan berkualitas grade A?